selamat menikmati dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah yang pertama kami dapatkan informasi terkait dengan siaran vers dari Badan Kepegawaian Negara disini BKN mengeluarkan siaran vers terkait dengan pendataan ulang non-ASN tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN nah ini banyak yang muncul bahwasannya untuk tahun 2024 ini akan didata ulang nah bahasa tersebut itu tidak dibenarkan oleh BKN jadi bukan pendataan ulang melainkan dengan pemutahiran data kembali non-ASN yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun juga oleh pemerintah daerah lainnya nah proses pendataan non-ASN itu telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah atau PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang diwajibkan status kepegawaian lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu CPNS yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023 nah pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN dan hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer yang tentunya ini menjadi kebijakan undang-undang nomor 20 tahun 2023 yaitu tentang aparatur sivil negara pada tahap finalisasi yang bersangsung pada tanggal 31 Oktober 2022 masing-masing instansi baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah melakukan pengecekan terakhir terhadap tenaga non-ASN dan menerbitkan SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai hasil akhir dari pendataan serta mengumumkan hasil akhir dari tenaga non-ASN pada kanal informasinya selanjutnya terkait dengan informasi ataupun pendataan non-ASN yang telah disampaikan kepada PPK selain itu tenaga honorer dapat mengecek nah jadi teman-teman apakah sudah termasuk dalam database BKN atau tidak pada tahun 2018 kemarin ya 2022 kemarin silakan untuk mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing biro ya ataupun juga kepegawaian baik itu BKVSDM, BKD atau BKPP nya ya pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 undang-undang 20 tahun 2023 saat ini BKN sedang melakukan verifikasi dan finalisasi data ASN kembali dalam database BKN nantinya BKN tidak melakukan pendataan non-ASN mengenai kebijakan pendataan non-ASN selanjutnya akan diatur dalam RPP manajemen ASN jadi untuk pendataan non-ASN selanjutnya itu akan diatur ya dalam rencangan peraturan perundang-undangan manajemen ASN jadi saat ini BKN memang tidak melaksanakan pendataan non-ASN namun kebijakan mengenai pendataan tersebut itu nantinya akan diatur kembali ya dalam rencangan peraturan perundang-undangan atau RPP manajemen ASN yang mudah-mudahan di bulan ini ya terbit itu yang kita harapkan nah nantinya apakah honorer ini masuk ke dalam data BSPKN ataupun juga ke dalam P3K ataupun juga PNS dimana untuk P3K juga terdapat dua bagian ada P3K paruh waktu ada P3K penuh waktu nah jadi nantinya itu diatur dalam RPP manajemen ASN dan tentunya honorer yang baru mungkin ataupun juga yang belum terdata di tahun 2022 kemarin kita tunggu saja ya kebijakan terkait dengan pendataan non-ASN ini nah dalam hal ini Kemendikbud Ristek melalui Dirjen GTK Ibu Lunduk Suryani pernah menyampaikan bahwa untuk Kemendikbud itu seharusnya berdasarkan database Dapodik ya karena kalau masuk ke dalam database BKN takutnya ada guru yang belum terdata di BKN namun terdata di Dapodik nah ini salah satu hal yang bersinggungan dan mudah-mudahan nanti dalam RPP manajemen ASN ini ada solusi ya bagi rekan-rekan honorer yang tercecer ataupun juga yang belum terdata di database BKN nah bagaimana nasib honorer yang tercecer yakni yang tidak masuk dalam database BKN tahun 2022 diungkapkan oleh Sekda PMK Belitung Timur Matur Novi Ansah yang menyedorkan solusi diungkapkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung mengajukan sebanyak 1.468 calon aparatur sivil negara terdiri dari P3K maupun juga CPNS nah jadi dalam keterangannya ya Sekda tersebut ada beberapa solusi ya bagi honorer diantaranya yang pertama memberikan peluang bagi tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN untuk diangkat menjadi SN bahwasannya di Belitung Timur masih ada tenaga honorer baik yang terdata di database BKN maupun juga yang non-databes dan ini merupakan peluang bagi mereka yang bekerja sebagai non-SN maupun bagi pelamar umum jadi diarahkan kepada pelamar umum yang tidak masuk ke dalam database BKN matur menyarankan untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dapat mengikuti seleksi CPNS dan juga P3K ada pun tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN itu akan diarahkan mengikuti seleksi CPNS nah seleksi CPNS ini mungkin nanti ya misalkan honorernya masih di bawah 35 tahun oke masih bisa ya nah bagaimana honorer yang tercecer tidak masuk dalam database BKN namun usianya sudah 35 tahun lebih nah ini yang menjadi masalah tentunya tidak semua honorer tercecer bisa mendaftar seleksi CPNS karena ada perseratan usia maksimal yaitu 35 tahun nah bagaimana nasib honorer yang tercecer dari segi usia yang sudah tidak memenuhi perseratan mendaftar seleksi CPNS lagi tentunya ini menjadi kendala ya matur mengatakan pada tahun 2025 2025 pemerintah daerah setempat tidak lagi mengenggarkan gaji atau upah untuk tenaga honorer sesuai dengan target pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah sampai Desember 2024 ini Provinsi, Kabupaten, Kota, Seluruh Indonesia tidak lagi melakukan perekrutan tenaga RONSN kontrak maupun juga honorer jadi tahun 2025 ini pemerintah tidak akan lagi mengenggarkan gaji atau upah untuk membayar tenaga honorer lantas bagaimana ya ini harus ada solusi bagi rekan-rekan yang tidak terdapat dalam database BKN baik itu guru mungkin guru honorer juga ada ya tenaga kesehatan maupun juga tenaga teknis itu saya yakin pasti masih ada semoga apa yang dikatakan oleh BKN ini ya nah ini kebijakan mengenai pendataan RONSN itu selanjutnya ya akan diatur dalam RPP nah kita tunggu saja rancangan peraturan perundang-undangan manajemen SN ini apakah ya mungkin honorer yang sudah terdapat di database BKN menjadi P3K baik paru waktu maupun juga penuh waktu ya yang tidak terdapat di database BKN masuk dulu ke dalam database BKN nah jadi petajalannya ini harus kita ketahui dan tertunda ini tentunya ini masuk dalam peraturan perundang-undangan yang mudah-mudahan sebelum pelaksanaan seleksi P3K 2024 ini sudah ada ya karena ini akan menjadi payung hukum dan regulasi kebijakan terkait dengan mekanisme seleksi P3K maupun juga CPNS di tahun 2024 ini nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf silakan teman-teman berdiskusi di kolom komentar baik bertanya ataupun juga ada hal apa yang ingin diungkapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh